Menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, Polres Sukabumi memusnahkan barang bukti hasil razia operasi pekat lodaya di halaman Polres Sukabumi, Jalan Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 21 Maret 2023, sore. Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan di antaranya 5.455 botol minuman keras, miras, 23.316 obat keras terbatas, 5,2 gram sabu-sabu, 345,3 gram ganja, 7 gram narkotika jenis Sinter, dan 1.300 knalpot brong, bising. Ribuan botol miras dan knalpot digilas menggunakan stum, ada juga knalpot yang dipatahkan menggunakan gurinda, ok di blender, dan narkota jenis ganja dibakar. Menurut Maruli, pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat itu diharapkan bisa membuat ibadah puasa Ramadan warga Sukabumi nanti aman dan lebih hikmat. Harapannya dengan telah dilaksanakan razia operasi pekat ini dan akan dilaksanakan berkontinu kita bisa atau warga Kabupaten Sukabumi bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara hikmat. Kata Maruli, ia pun mengimbau agar warga menjaga keamanan sehingga situasi di lingkungan kondusif, imbauan, dari jajaran, bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ayo sama-sama kita menjaga kondusivitas Kabupaten Sukabumi, khususnya menjelang dan kita lalui bulan suci Ramadan sampai dengan nanti Idul Fitri. Katanya.